Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Perundungan Pagi Dari buku Bersama Allah Di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Juru Rungan Pagi Pada pagi hari ini Penyertaannya dijanjikan Hayat inti kita terdapat Di dalam Yesaya 58 Ayat 11 Tuhan akan menuntun engkau senantiasa Dan akan memuaskan Hatimu di tanah Yang kering Dan akan membaharui kekuatanmu Engkau akan seperti taman Yang diairi dengan baik Dan seperti mata air yang tidak pernah Mengecewakan Kita berdoa Bapak kami dalam surga Pada pagi hari ini Kami bersyukur oleh Karena segala penyertaanmu Kepada kami Dan pada saat ini ya Tuhan Kami ingin mendengarkan Firmanmu Bahwa engkau Menyertai kami Di dalam segala aspek Kehidupan kami Dalam segala kegiatan yang kami Lakukan Kiranya kami dapat Memahaminya ya Tuhan Bagaimana engkau Selalu bersama kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Kita patut Menggunakan kebijaksanaan Dan pertimbangan Dalam setiap tindakan hidup Agar jangan Dengan gerakan-gerakan Yang sembrono Kita menjermuskan diri kita Kedalam pencobaan Kita janganlah Menerjunkan diri kita Kedalam kesukaran Melalaikan perlengkapan Yang telah disediakan Allah Dan menyalahgunakan Kemampuan Yang telah diberikannya Kepada kita Pekerja-pekerja Kristus Patut menurut Petunjuk-petunjuknya Dengan seksama Pekerjaan itu Adalah milik Allah Dan jikalau kita Mau mendatangkan Berkat kepada Orang lain Rencananya Haruslah diikuti Diri sendiri Janganlah dijadikan Sebagai pusat Perhatian Jangan menerima Penghormatan diri Jikalau kita Merencanakan Menurut pendapat Kita sendiri Tuhan akan Meninggalkan kita Dengan segala Kesalahan kita Tetapi apabila Setelah mengikuti Perintah-perintahnya Kita terbawa Ke tempat yang sulit Ia akan Melepaskan Kita Janganlah kita Menyerah Dalam Kekecewaan kita Tetapi dalam Setiap Kesukaran Patutlah kita Mencari Pertolongannya Yang mempunyai Sumber-sumber Tak terbatas Atas perintahnya Sering kita Dikelilingi Keadaan-keadaan Yang sukar Tetapi Kemudian Di dalam Keyakinan Yang penuh Kita Harus Bergantung Pada Allah Ia akan Memelihara Setiap jiwa Yang berada Dalam bimbingan Melalui Pencobaan Supaya Tetap Pada jalan Tuhan Al-Fadon Omega Jilid 5 Halaman 400 Sampai 401 Ketika Untuk pertama Kali Nebukadnezar Mengepung Dan menawan Jerusalem Dan membawa Daniel dan Teman-temannya Dengan para Pemuda pilihan Istimewa lainnya Untuk bekerja Di Istana Babel Maka iman Orang-orang Ibran Yang ditawan Ini Diuji Dengan Sehebat-hebatnya Tetapi Mereka Yang sudah Belajar Menaruh Pengharapan Mereka Pada Janji-janji Allah Menemukan Ini Semuanya Memuaskan Dalam Setiap Pengalaman Yang mereka Harus lewati Selama Penggambaraan Mereka Di suatu Negeri asing Ternyata Bagi mereka Kitab suci Adalah Suatu Penuntun Dan Perlindungan Pada pagi hari ini Kita belajar Firman Tuhan Bahwa Kita Dilindungi Dan Disertai Oleh Tuhan Tuhan Bersama-sama Dengan Kita Di dalam Kehidupan Kita Jangan Sampai Kita Melakukan Tindakan Tindakan Yang Sembrono Tindakan Tindakan Yang membuat Kita Jatuh Kedalam Dusa Bahkan Kita Dapat Selalu Dicobai Oleh sebab Itu Di dalam Kemampuan Dan Talenta Yang Tuhan Telah Berikan Kepada Kita Kita Harus Gunakan Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Perintahkan Pekerja Tuhan Hamba Hambanya Kita Harus Melakukan Segala Kehendak Tuhan Bukan Pula Pada Saat Kita Menggunakan Kemampuan Dan Talenta Kita Kita Akhirnya Meninggikan Diri Akhirnya Kita Sombong Rohani Oleh karena Kemampuan Yang Kita Miliki Kerundungan Pada Pagi Hari Ini Mengingatkan Kita Bahwa Kita Jangan Menjadi Pusat Perhatian Dengan Kemampuan Yang Tuhan Berikan Tetapi Perhatian Yang Paling Terbaik Harus Diarahkan Kepada Tuhan Dan Di dalam Setiap Masalah Dan Kesukaran Yang Kita Rasakan Kita Jangan Sampai Menyerah Oleh Karena Keadaan Yang Ada Di Sekitar Kita Tapi Kita Harus Selalu Datang Kepada Yesus Kita Harus Percaya Kepada Dia Oleh Karena Dia Yang Dapat Menuntun Kita Di Lampen Cobaan Sama Seperti Juga Dengan Daniel Hananya Mishael Dan Azariah Pada Saat Mereka Berada Di Babel Mereka Pun Mengalami Suatu Kesukaran Masalah Yang Mereka Hadapi Menjadi Seorang Budak Tetapi Mereka Sudah Tahu Bagaimana Pengharapan Itu Janji Tuhan Akan Memberikan Kepada Mereka Pembebasan Dan Mereka Tetap Percaya Dan Bahkan Mereka Tetap Mempertahankan Iman Mereka Di Dalam Setiap Masalah Yang Kita Alami Tuhan Selalu Beserta Kita Masalah Berat Yang Kita Alami Tuhan Selalu Menolong Kita Jangan Lupakan Itu Bahwa Tuhan Akan Menjanjikan Penyertaannya Kepada Kita Dalam Segala Hal Di Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Kita Berdoa Bapak kami Dalam Surga Di pagi Hari ini Kami Belajar Firman Bahwa Engkau Menjanjikan Kepada Kami Penyertaan Sama Seperti Dengan Umat-umat Mudi Zaman Dahulu Kala Begitu Pulang Engkau Akan Menyertai Kami Kami Meminta Ya Tuhan Supaya Engkau Dapat Memberikan Kepada Kami Iman Supaya Kami Dapat Selalu Percaya Akan Janji Penyertaan Mu Di Dalam Kehidupan Kami Kami Serahkan Kehidupan Kami Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amen Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Sepanjang Hari Ini Dan Tetap Menyerdai Kita Turp